Intro Operasi Patuh Candi 2023 yang gencar digelar sejak 10 Juli lalu di berbagai tempat di seluruh daerah di Indonesia salah satunya di wilayah hukum Polres Brebes Meski digelar namun pelanggaran masih banyak terjadi baik kendaraan berplat nomor masa berlakunya sudah habis tidak memakai spion maupun tidak berplat nomor hingga kendaraan melebihi muatan hingga akhirnya dilakukan penilangan Tapi bagi kendaraan yang melengkapi kendaraan seperti memakai sabuk pengaman hingga memakai helm yang diikat Satu lantas Polres Brebes mengapresiasi bagi pengendara yang menjaga keselamatan berkendara dengan memberikan e-money yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran tol hingga parkir kendaraan Sebagai edukasi pada masyarakat sekaligus penghargaan dimana e-money ini kita bagikan pada pengguna jalan yang tertik dalam berlalu lintas khususnya roda empat yang menggunakan sertifil demi keselamatan setiap penangsa sendiri dari kegunaan Emanisi diri untuk apa aja Edud? ini kegunaannya bisa untuk diisi bayar tol sekaligus parkir dan lain-lain hanya sedikit isinya namun semoga bermanfaat terutama adalah stiker kami untuk patuh dan tertik berlalu lintas cermin moralitas bangsa apalagi dalam imani yang dibagikan tertera tulisan patuh berlalu lintas cermin moralitas bangsa dimana pesan keselamatan berlalu lintas itu supaya pengendara lebih berhati-hati saat melaju di jalan raya Tri Handoko, RCTV, Brobes